Salam alaiku, salam alaiku, salam alaiku, halaui, 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 halaui! Melingkinggang salenangkong, kenglamenang-menengmab pelompong pengong-ngenging, ngengeng, ngisi, itu... Atau lagu naon si meniket, oleh pembunyanyang, dok. Hau simak nih, buka puasa disini, awli. Benak-benak, ayo, mai, ayo, ayo. Jadi sekarang Dut, ini walaupun ini perlumahan, katanya ada mie dari pasif yang endo-surendotak, endo-endol ngunat. Gimana? Hah? Rumah gini ada mie. Lihat guys, di jam-jam rawan begini kita harus cari makan-makan yang enak. Guys, ini bagus banget. Ini rekomendasi banget buat Boka Puasa kalian. Karena ada mie tasik Mang Obed yang nominal kisan guys. Ini dia nih Mie Yamin Manis Spesial. Pertama-tama tuangin minyak bawang, kecap asin, kecap manis, garam, dan penyedap ke mangkuk. Nah, kalau udah kayak begini diaduk-aduk deh guys. Terus masukin mie ke dalam air yang udah belebak-belebak alias mendidih. Mie-nya direbus selama 5 menit. Kalau udah, angkat dan langsung taruh mangkok guys. Terus diaduk-aduk biar menyatu sama bumbunya. Tuh, lihat deh. Bikin ngiler kan guys. Abis itu tinggal dikasih toppingnya deh guys. Pake pangsit, babak, ceker, sawi, ayam cincang, dan bakso. Taraaa, jadi deh mie ayamnya dan siap mengancang lambung aku guys. Kita bikin kue teo sapi yuk. Pertama-tama kita goreng telur dulu. Terus masukin deh potongan bakso daging, bakso ikan, dan daging sapi. Kemudian dioseng-oseng kayak gini nih selama 8 menit. Kalau udah, lanjut lagi kita masukin sawi, sawi putih, dan kolnya ya. Terus tambahin lagi sedikit kuah kaldu dan dioseng-oseng lagi guys. Kalau udah merata, masukin lagi nih kuitiaunya. Tambahin bubuk penyedap dan saus tomat. Terus tinggal di-flating deh. Biar makin cantik ditambahin lagi nih tomat, timun, dan hujan nih pangsit diatasnya. Wuuu, adudududududududududududu. Aromanya udah kecium sampe ke rumah kalian belum nih? Astaghfirullahaladzim oreng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemana-mana, yang di rumah puasanya lancar kan guys? Ya facet engga Sekarang kita lagi ada yang di mie baso tasik mang owedah Guys, orang Tarsi makanannya jangan diragukan lagi guys, pasti endo-surendo. Aduh, menu pertama ini. Aduh. Wuih, 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 wuih. Guys, dia itu konsepnya selalu bertaburan dengan topping yang banyak banget. Wuih. Ada ceker ayamnya. Aduh, kacik. Konsepnya di situ toppingnya banyak. Iya sih. Tapi kita mau coba sebelum pakai apapun, kita coba original dulu. Bener, guys ya. Bener. Cobain dulu ya. Aku paling suka banget mie amin, guys. Ini. Wami banget ya. Aduh. 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 Wuih, wuih. Oh my, wow. Emang ya, makanan dari kota Tasik nggak pernah salah. Endo banget loh, guys. Endo ya. Oh. Hmm. Hmm. Dan babaknya ya, bener-bener nggak ada buah aneh-anehnya ya. Ya, dia keres banget. Babaknya empuk banget. Dia keres banget, guys. Peter banget. Saking lembutnya bener-bener nyaman banget di mulut, guys. Tambah. Tambah cabai. Enak sih ini. Ini definisi emprup loh, guys. Yes. Aduh. 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 Nih. Guys, mari kita, my love. Selamat makan. Selamat makan. Selamat makan. Biar makin lengkap, aku mau makan pake cabai ah, guys. Makan mie di duetin cabai kayak begini bener-bener ngebuat sensasi yang berbeda ketika masuk ke mulut aku, guys. Jadi kita bisa tambahin cek maconnya. Nah, nih. Oh, guys. Ya. Aku nggak tahu ini jelma, betulnya terboteri apa perutnya, guys. Dia tuh pedas. Aduh. Wih. Nih, buat teman-teman yang di rumah, mungkin yang nggak terlalu suka pedas, kalian boleh request pedasnya di sini. Kalau DJ, apa? Kalau dude ini kan emang lisa banget pedas. Ya. Oke, aku juga. Aku mau coba ceker dulu ya. Guys, kita gorogot dulu ya. Yuk. Halo, Emma. Ini tuh rasa cekernya bener-bener ancaman. Wow, dia langsung meledak-ledak. Hancur. Ini sih pedasnya juara, guys. Juara sih. Dari mulai babatnya, cekernya. Menurut aku ini kombinasi yang luar biasa banget. Wih. Mereka itu menyajikan makanan-makanan yang... Ya. Aku suka pedas. Kalau nggak suka pedas, itu juga banyak banget yang makanan yang nggak pedas ya. Tapi ini aku suka dikomen ya. Ini enak banget. Pih. Hah. Kayak masih kurang gitu. Aduh. One, two, three. Ceng. Ayo. Ceker sama paprika ya. Ayo. Cekernya juga empuk banget, guys. Guys, nggak lengkap rasanya kalau aku belum makan sayurannya nih. Aku mau makan paprika. Dude ini, guys, emang paling juara kalau makan sayur-sayur mentah. Nah, taruhin mie di sini, dude. Ya, aku mau makan cuma tangsik, ya. Hmm. Ya. Babatnya, mie-nya di sini, dude. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, makan mie pakai paprika kayak gini nih. Aduh, aku suka banget. Dan Dedek menu ini, aduh, cocok banget. Aku suka lagi ini. Bener. Ini nama kue tiaw koreng sapi. Nah, jadi kue tiawnya tuh lihat, guys. Aduh, wui, 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 dude. Nah, kalian boleh juga nih, guys. Kalau kalian puasa-puasa, apa yang makan kue tiaw juga boleh. Iya. Yuk, coba ini ya, guys. Ayo, kita coba ya. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata, selain mie baksonya yang enak, kue tiawnya juga juara banget, guys. Setuju banget nih sama ence saat kue tiawnya masuk ke mulut aku. Wuh, bikin nagi banget. Edun ya. Guys, ini definisi endol. Bumbunya ya. Yes. Karena kue tiaw itu kalau bumbunya kurang meresap, guys. Dia kadang-kadang suka antak. Kalau ini tuh enggak banget. Duh, pas banget. Jadi ada scene, ada wangi dari Radan. Dan pasti rekomen banget kalau anak-anak. Ini cocok banget. Pasti suka banget. Guys. Istirahat dulu pula. Tekstur dari kue tiawnya yang lembut parah dicambur sama rasa asin dan gurinya. Bener-bener pas banget. Ya. 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 Tiba, sota, sikmang, obet, bikin lampor. Up. Wuuuup. Guys. Wuuuuh. Ya. Ya. Ini sih cocok banget buat dijadikan menu buka puasa. Apa lagi kalau buka puasanya bareng sama orang yang disayang. Makin enak pastinya